Ya, sebenarnya untuk ukuran kampung Madani agak kompleks ya. Tapi intinya kalau dukungan di sini itu sebenarnya adalah ini mendukung, Madani ini mendukung inisiatif dari masyarakat lokal dalam hal ini sebenarnya adalah pengelolaan sampah yang baik, yang inklusif. Jadi melibatkan masyarakat termasuk kelompok-kelompok yang marginal seperti kelompok-kelompok kelempuan dan kelompok disabel. Itu, kata kuncinya itu. Jadi mungkin interpretasi Madani bisa jadi itu. Kemudian pertanyaannya apakah kampung ini lah ya. Jadi kampung Madani itu diskusi lain. Tapi menurut saya inisiatif di sini sangat luar biasa. Nanti program kehidupannya seperti ini? Ya, jadi Madani ini program dari USAID Madani yang bekerjasama dengan KUM HAM dan si Sanggarico Indonesia ini dari Jombang itu 5 tahun jadi akan masih berjalan lagi sekitar 1 tahun setengah dan harapannya nanti itu bisa dilanjutkan oleh kompetensi. Oke baik, percontohan kampung Madani ini adalah hasil implementasi salah satu dari program Madani, di mana Madani itu adalah salah satu program yang ada di USAID, terutama kerjasama antara USAID dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di sinilah letaknya bahwa pemerintah itu hadir. Kementerian Hukum dan HAM adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang hadir, langsung kepada tempat-tempat implementasi selesai. Seperti itu untuk bisa dievaluasi dan bisa juga didampingi untuk hasil yang lebih optimal. Kalau berarti ini bisa diajukan untuk pembinaan dari pemerintah daerah, nggak? Sebenarnya ini kolaborasi sistemnya. Kolaborasi? Ya, sebenarnya tujuan utamanya adalah kemandirian dari OMS tersebut. Kemandirian dari masyarakat sebagai partisipan di dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia ini. Jadi kita adalah ke depannya menjadi bangsa yang mandiri dari mulai tingkat masyarakat, tingkat OMS, dan seluruh level partisipan di Indonesia.